selamat menikmati 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 ini 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 di sini ada bagasi kecil ini juga untuk bagasi-bagasi yang biasanya agak privasi kita taruh di sini yang berhubungan dengan maintenance maintenance kita taruh di sini oke kita menggunakan band ini band miselin masih bawaan dari pabri ya bawaan dari sasis ini menggunakan band miselin oke ini pakenya pintu belakang aksesnya seperti ini nanti kita review bagian dalamnya dari pintu depan dan pintu belakang ini kita langsung aja ke atas langsung langsung ke atas langsung ini fasilitas dari bis airmen Wifi hotspot tapi cuma bisa digunakan waktu bis berhenti ya kalau lagi sos apalagi di jalan tol sinalnya ikut terbang di sini ada bagasi lagi ada pintu satu yang di belakang kita buka apa dalamnya ini sistem angin membagi membagi apa namanya angin ke roda ke suspensi semuanya berubah dengan sistem angin ini di sini radiator makanya kenapa di sini dibikin lubang-lubang yang ada banyak untuk memudahkan atau untuk mengefisienkan sirkulasi udara untuk pendingin radiator oke kita lancur penampatan belakangnya adanya kita tuliskan G-Bus SHG3 Plus HG Pro kita lancur kita lancur di D3 yang di ini kita lihat ini di penampakan ada nomor visual full dari belakang Ironman disini juga ada tulisan nomor telepon kita mau pesen disini kita lanjut visual di sebelah kanan tulisannya juga hotspot disini sama dengannya di belakang tanah buat akses masuk untuk maintenance mesin untuk pengusahaan mesin disini ada batasi mesin juga nih ada apa ya oh disini kelistrikan sentralnya ataupun otaknya kelistrikan disini ini buat terbit terbit apa ini ada 2 disini ya kalau kamu yang lagi naik disini yang belum mandi bisa tunjuk manduk taruhkan disini ya ini yang di atas aki AC yang di bawah ini akinya mesin jadi terpisah ya untuk untuk kelistrikan terpisah disini jika ada bagasi kecil lagi satu sama yang di kanan tadi pasang buat untuk taruh-taruh yang barang-barang privasi ini ini memang sudah standar untuk bus pari kita harus ada tulisannya seperti ini itu ada tulisannya Iron Man di sebelah kanan oke kalau spionnya ini jadi kalau kiri kate rata-rata seperti namanya apa ya nah penggara ini spion pacul ya itu penampakan dari luarnya kita lihat visual untuk interior dari Beast Iron Man oke kita masuk ke kabinnya wow assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau masuk itu salam dulu masuk rumah masuk ke salam ini visual dashboard dari CP3 Plus Batpatra seagak Iron Man ini untuk menggunakan head unit yang bisa pakai bluetooth pakai semua deh oke udah beginian ini visual speedometer-nya ini untuk model setirnya seperti ini ini wah wah lampunya ini tampak atas tampak kabin oke untuk jok kita menggunakan jok al-dila yang versi di sini ya besi besi Iron Man motifnya kotak-kotak stripping merah jumlahnya ada 50 seat sekarang ini yang terpasang 50 seat konfigurasi 22 buka ya kita lanjut visualnya yang visual atas bagasi pakai penutup semua ya ini lihat di dalamnya seperti ini hampir sama semua wow wow habis di sini hadapan saya dengan souvenir lampu strobu sama souvenir ini iklan lah lagi jagalah kebersihan dilarang merokok jadi di sini di lulangan di bis ini dilarang merokok ya tidak rekomen untuk asap merokok nah seperti ini lah kalau makan ataupun visualisasi dari bis Iron Man kita dapat satu TV besar untuk lupaku berapa in saya lupa yang di belakang juga ada TV-TV juga itu aja ya kalau ada yang ingin lebih jelas lagi usah kamu terus komentar di bawah jadi terima kasih oke terimakasih sudah menonton video kita tadi ini terus sampai jumpa lagi untuk nonton konten atau video kita selesai jangan lupa like subscribe dan share video ini dan saya ucapkan banyak terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh